Sahabat Umroh semuanya Welcome to Jepda Dadah Alhamdulillah Kita sudah sampai di kota Jepda Bagaimana di Laut Merah Seru gak? Seru semua Nah itu dia guys Para Jawa Dengan Kang Alman dan Teh Fendi Pokoknya Mau tahu kesempat selanjutnya Bagaimana di Laut Merah Tidak ada akhirnya Sekarang travel Tidak ada Bagaimana di Balat Bagaimana di Balat Buliner Dan boleh-boleh Sebelum mereka Tiba-tiba di Bandara Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi Dalam perjalanan Tour Di Kota Suci Bersama Kang Alman Mulyana Dan Teh Fendi Nah sekarang Kita sudah sampai Di Kota Jeddah nih Sudah sampai Di Kota Jeddah Dan Ini Kita sudah berada Di Laut Merah Nah di sebelah kiri kita Sebelah sana itu Laut Merah Ada hal baik Ada hal baik Makanan viral Di Arab Saudi Ini perjalanan umroh hari ini Benar-benar Spesial Spesial nih Karena Spesial Di antar jemput Sama Kang Alman dan Teh Fendi Masya Allah Masya Allah Kayak bukan di Arab ya Di Jawa Ini kayak di Jakarta ya Kayak di Arab Di Jawa kan Beda banget Tadi kita sepanjang perjalanan Gurun pasir Dan gak nemu pohon Sebatang pohon pun Dan kini Alhamdulillah Pohon kelapa Tapi Buahnya itu kecil-kecil Oh iya ya Kurang air Kalau ikan Kalau disebut kurang air Kan ini hijau Oh iya Benar juga ya Bahkan disiramin tuh Ada petugasnya Sekarang perempuan Udah gak pake apa ya Disini Pada Kederen Sepedahan Nah Alhamdulillah teman-teman Kita sekarang sudah sampai nih Di Laut Merah Tuh cerah banget Main canggih Kemudian sih Seru ya Nanti kita jalan-jalan disini Walaupun kayaknya Bakal panas banget guys Yuk ikutin terus ya Videonya Terlalu panas Tembak Aman Terbang Yuk paji Turun paji Terlalu panas Terbaik Terbaik Nah teman-teman semua Setelah tadi kita Di mobil Melewati Turun pasir Melewati Beberapa jalan-jalan Yang bagus Dan luar biasa Sekarang kita Sudah sampai di kota Jeddah Ya Alhamdulillah Disini Ada beberapa tempat sih Sebetulnya Tapi Kita lihat deh Nanti ya Seperti apa Apakah kita bisa Ke tempat-tempat tersebut Atau enggak Nah Yang penting Sekarang Kita sudah sampai Di Jeddah Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Nah itu dia guys Para jaman sedang Dengan Kang Alman dan Teh Penny Pokoknya mau tahu Keseruan selanjutnya Tonton terus videonya sampai habis Pemandangan Laut Merah Di jam berapa ini? Jam 12 Nah ini dia guys Laut Merah guys Enak ya Masih sepi disini Sekarang waktu menunjukkan Sekitar pukul jam Sebelasan Segar banget guys Anginnya segar banget Padahal panas loh Wah masih seru banget ya Ini kalau di Malaysia jam segini pasti rame banget nih guys Cuman di Saudi jam segini Sudah tengah hari padahal Ini masih sepi pengunjung Nah ini dia Laut Merah Yang memisahkan Antara Saudi dan Benua Afrika Atau Saudi dengan Negara Mesir dan Sudan Ini dibalik pantai ini Ini sudah Bisa ketemu Dengan Mesir dan Sudan Bang kita lagi dimana bang? Di Jeddah Lebih tepatnya dimana? Di Laut Laut Merah Laut Merah ya Alhamdulillah ya Kita kesini ditemani sama Kang Alman Kang Alman dan istrinya Teh Teh Penny Keren banget ya Umrah hari ini ya Mendapatkan pengalaman yang luar biasa Masya Allah keren Dan ini dia Pemandangan Daripada Laut Merah Wah Pokoknya Aneh banget ya Jam segini kok masih sepi ya Ini kalau di negara kita Di Indonesia udah berjubel ini jam segini ya Banyak manusia yang datang Pada Berenat Berserakan Sampah berserakan ya Bekas-bekas pop mie Botol aku dan sebagainya Tapi disini sangat bersih banget Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah teman-teman Sekarang kita sudah ada di Laut Merah Laut Merah Kang ada Cerita apa nih Kang disini Kang? Jadi Laut Merah Ini Bujizat Nabi Musa apa Nabi Musa ya Nabi Musa Alayhi Salam Ketika dikejar Bala Tentara Pir'aun Atas izin Allah Nabi Musa Memukulkan tongkatnya Ke laut Dan laut ini menjadi terbelah Dan tempat tenggelamnya Pir'aun Dan bala Tentara Kalau dulu mungkin untuk jamah umroh Bisa kesana Masih-masih bisa kesini ya Kang Karena sekarang ini ada Apa F1 Balap mobil Jadi itu ditutup Untuk pelintasan Dan yang paling luar biasa Masya Allah Kita mati sama Kang Alman Di tengah kesibukannya Masya Allah Masih-masih Ngepetin kita Eh Masih-masih Ngepetin buat teman-teman kita Dari Masya Allah Mudah-mudahan Alman sehat selalu Makin berkah Usahanya Pokoknya Buat Para penonton Yang sedang Umroh Atau bahkan Nanti mungkin datang Kaji kesini Yang mau Mengeksplore Lebih dalam Kota Mekah Maupun Madinah Kokoknya langsung aja Mantap Mantap men Kamu Ikut Umroh Dengan Kita Beda dengan Yang lain Insya Allah Ada hal-hal Yang Menarik Menarik Nanti yang Menjadi Point plusnya Terlibang Travel-travel Yang lain Jadi kita datang Kesini tuh Tidak hanya Mengulik Taklua Tanah Suci Ada Hal lain Yang Harus Tinggali Lebih dalam Salah satunya Ya Taklua Karena Saksi Besu Sejarah Islam Dimana Tenggelam Balat Tentara Kir'aun Dan Kir'aun Yang Nabi Musa Nabi Musa Nih Udaranya Seger Ya Bener Guys Sayang Nih Kameranya Nggak Secanggih Kamera Kang Alma Nih Kalau Pakai Ini Jadi Jum Ya Kelihatan Ikannya Masya Coba Jalan Kesana Yuk Teman Teman Kita Kesana Ya Sekarang Kita Lagi Dimana Nih Lantai Jeddah Namanya Laut Laut Merah Alhamdulillah Ya Bisa Kesini Lagi Masya Allah Kalau Udaranya Gimana Udaranya Enak Ya Haji Haji Yuk Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Yuk Salam Teman Teman Di rumah Salam Semuanya Sudah 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 Menginjakkan Kaki Ketua Tadu Sudah Nah Sekarang Kita Mau Balik Kota Mekah Karena Udah Capek Guys Udah Geliling Udah Capek Sekarang Kita Mau Pulang Kota Mekah Karena Kita Harus Juga Bersiap Siap Karena Sebentar Lagi Kita Akan Meninggalkan Kota Mekah Pergi Ke Bandara Jeddah Untuk Melaksanakan Perpulangan Ke Tanah Air Semoga Perjalanan Saya Dan Seluruh Rombongan Diberikan Kelancaran Diberikan Kesehatan Sampai Atau Tiba Di Tanah Air Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Mendapatkan Pahala Umroh Yang Mabruroh Amin Sahabat Sahabat Umroh Semuanya Welcome To Jeddah Dadah Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di Kota Bagaimana Di Laut Merah Seru Enggak Seru Oke Pokoknya Buat Sahabat Umroh Yang Datang Ke Kota Mekah Dan Kota Madinah Pokoknya Harus Sempetin Sintintur Seling-seling Di Kota Mekah Maupun Di Kota Madinah Pokoknya Perjalanan Kali ini Benar-benar Sangat Iskip Karena Langsung Ditemani oleh Kang Alman Dan Teh Penny Dadah Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya